nah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dokter dan penyelamaman hari ini saya akan mempresentasikan kasus ini kasus kelima yaitu PPUK penyakit paru obstruktif kronik langsung saja kita ke kasus disebutkan di kasus bahwa Tuan E 58 tahun dengan peluhan utama sesak nafas memberat sejak 3 hari yang lalu sebelum ke poli nah sesak nafas ini merupakan suatu keadaan yang tidak nyaman tapi ya tidak nyeri tapi memang kurang nyaman sesak nafas ini mungkin karena gangguan di jantung atau mungkin ada gangguannya di paru nah kalau gangguan di jantung kan bisa aja CHF atau angina unstable terus mungkin saja di gangguan muskoskeletal bisa kena trauma atau kerja berat atau mungkin sesak nafasnya itu karena gangguan gastrointestinal contohnya GERD tapi kalau yang paru itu ya macam-macam seperti asma PPUK dan lain sebagainya tiga hari yang lalu ya tiga hari yang lalu berarti ini akut ya kemudian RPS-nya batuk berdahak sejak tiga minggu lalu batuk berdahak sejak tiga minggu yang lalu bening dan jumlahnya banyak artinya kalau batuk berdahak ini ini warnanya bening jumlahnya banyak berarti ada kemungkinan ada peningkatan produksi soal gebelet yang terjadi karena akumulasi mungkus di sebuah pernafasan nah berarti batuk berdahak ini gangguannya itu ada di paru-paru jelas kemudian empat hari yang lalu batuk berdahak berwarna kuning artinya ini tuh ada progresifitas yang awalnya bening jadi warna kekuningan berarti ada mungkin saja ada infeksi bakteri kemudian demam dan badan terasa mudah lelah serta nafsu makannya berkurang nah ini tuh kemungkinan disini demam dan badan terasa mudah lelah karena memang kekurangan oksigen otomatis ketika demam ini terjadi karena apa ya sekresi media atau inflamasi yang berusaha untuk mengatur termoregulator termoregulator di hipotalamus sehingga suhunya meningkat badan terasa mudah lelah juga karena kurangnya suplai oksigen suplai oksigen otomatis banyaknya metabolisme an aerob yang justru malah menghasilkan asam laktat yang banyak timbulan lelah gitu ya terus oh iya terus karena kurang oksigen juga kalau metabolisme an aerob ATP yang dihasilkan juga lebih sedikit sehingga akan mudah lelah karena ATP nya kurang kemudian nafsu makan berkurang mungkin saja akan ada sekresi media atau inflamasi yang mempengaruhi leptin leptin ini bisa menyebabkan apa ya nafsu makan jadi berkurang jadi peningkatan kenyang peningkatan pengurangan rasa lapar jadi intinya ada gangguan struktural dan fungsional pada paru rentan apa itu rentan pokoknya ada gangguan struktural dan fungsional pada paru terus sejak sesak sejak 2 tahun yang lalu berarti sudah kronis memberat progresif meskipun sudah berobat artinya gangguan jadi dia tuh malah makin sakit artinya terjadi gangguan struktural dan fungsional sehingga yang menyebabkan si paru-parunya itu jadi irreversibel artinya dia tuh gak balik lagi ke kondisi semula makin memburuk terus ada riwayat penyakit seperti hipertensi dan kencing manis jadi hipertensi dan kencing manis disangkal jadi bukan faktor resito jadi si hipertensi ini kan bukan faktor resiko jadi dia tuh bukan faktor resiko kardio-vaskular terus kalau hipertensi kan dia faktor resiko dari HD CHF kemudian DM juga dia ke CHF juga bukan kelainan paro makanya itu disangkal jadi bukan faktor resiko kardio-vaskular kemudian riwayat penyakit keluarga disangkal tidak ada berarti tidak ada genetik atau tidak herediter jadi keluhannya itu jadi kemungkinan pas ini itu bukan penyakit buka penyakit genetik atau penyakit penular juga kemudian herpesos bekerja sebagai supir bajai nah ini menjadi faktor resiko yang utama mungkin saja oh iya dan dia ditambah kebiasaan merokok sejak berusia 15 tahun sehari-harinya 15 batang per hari artinya dikegiri super bajai terus pasannya juga sering merokok nah ini tuh menjadi faktor resiko yang utama kenapa ketika jadi super bajai otomatis banyak udara yang masuk udara jelek partikelnya masuk ke saluran nafas dan total beban paru-paru menjadi lebih tinggi ditambah lagi kebiasaan merokok di saluran pernafasan itu ada epitel epitel bertingkat silindris bertingkat bersilia untuk protektif kalau ada polusi kalau ada polutan tapi karena dia merokok sudah cukup lama ada kemungkinan ada perubahan epitel jadi bermetaplasia menjadi epitel menjadi epitel skuangusa tanpa silia nah itu tuh bisa mengurangi kerja jadi kurang protektif yang pada akhirnya banyaknya polutan yang masuk yang partikel yang masuk yang tidak tersaring akhirnya terjadi peningkatan total beban paru-paru gitu nah disini juga kebiasaan rokok juga bisa dihitung lewat indeks brigman nah rokok juga bisa meningkatkan hypersecretia goblet merusak silia dan merusak jaringan elastin jaringan elastin nah itu bisa menimbulkan keluhan nah intinya dari anamnesis ini berarti memang si pasion ini sesak nafas memberat berat progresif jadi dia itu irreversible dan juga ada batuk kronis yang makin apa progresif dari yang bening jadi kuning terus dia juga ada nyiri dada oh iya ini nyiri dada nyiri dada berdebar-debar bangkak di kedua kaki disangkal intinya dia tuh gak ada keluhan di jantung ya nah dari hasil anamnesis ini maka hipotesis yang bisa diambil itu satu PPOK ini piekit paru kronis obstruktif kronis dua asma bronchial tiga bronchiektasis empat kanker paru lima CHF enam ispa nah kenapa diambil pertama PPOK ini diambil karena memang dia ada sesak nafas progres yang sifatnya tuh progresif kemudian tidak membaik dengan obat dia juga ada progresif merokok dan supir bajai juga kalau asma bronchial mirip juga ada sesak nafas hilang timbul ya hilang timbul dan ada batuk berdahak yang ketiga bronchiektasis itu gejalanya mirip ada batuk berdahak berwarna kuning sesak mudah lelah dan ada demam dan ada demam biasanya terus CHF ini mirip gejalanya yaitu ada sesak dan mudah lelah ISPA inspeksi seluruh pernafasan atas itu gejalanya hampir mirip juga ada batuk ada sesak ada demam nah dari hipotesis yang kita ambil maka kita harus mengeliminasi sih mengeliminasi mana aja yang harus kita singkirkan untuk menegakkan diagnosis dakwa beberapa pemeriksaan yaitu pemeriksaan fisiknya status generalis keluhan umumnya keadaan umumnya tampak tampak sesak dan lemah nah ini berarti memang sudah mengganggu aktivitas pasien sudah lemah terus kesederannya komposmentis berarti ini sadar penuh tinggi badannya 170 cm berat badannya 45 kg nah berdasarkan perhitungan BMI 15,57 nah ini tuh di bawah normal termasuk dalam underweight status gizinya kurang baik terus vital side tekanan darahnya 170 ini normal nah ketika tekanan darah normal kipotas CFI bisa dieliminasi yang namanya gangguan jantung biasanya diawali sama darah tinggi dulu disini tekanan darahnya normal berarti ini juga bisa ini bisa kita eliminasi kemudian suhunya 30 derajat 38 derajat celcius ini demam mungkin saja karena ada infeksi mikroorganisme atau mungkin saja karena inflamasi inflamasi dalam tubuhnya kemudian nadinya 180 nah tadi sampai ke nadi nadinya itu tadi 108 kali per menit eh salah 108 kali per menit regular ini menunjukkan ada peningkatan jadi sebagai bentuk kompensasi karena kurangnya oksigen gitu karena kurangnya oksigen maka jantung berusaha untuk memompal lebih keras lagi jadi meningkatkan kontraktitas dan kontraksi jantung jadi nadinya itu kayak lebih cepat respirasi reactnya juga lebih cepat gitu karena memang jika di apa kurangnya oksigen di jaringan sehingga paru-paru berusaha untuk melakukan hiperventilasi dan respiration jadi juga jadi meningkat setelah itu karena memang kurang oksigen kan dia ada kurang oksigen tesak nafas nah lanjut ke status lokalis nah dari status lokalisnya itu konjunktiva anemis klara icteri tidak ada berarti memang buka tidak ada gangguan editrosit ataupun hepar terus JVV-nya 5 plus 2 ini normal berarti tidak ada gagal jantung atau tidak ada gagal jantung CHF ini bisa kita eliminasi terus torax pemisahan torax inspeksinya baru chest nah ini adalah suatu manifestasi klinis yang sangat khas pada pasien yang punya riwayat PPUK makanya ini juga jadi ciri PPUK terus paru simetris dalam keadaan satis dan dinamis menggunakan otot bantuk jadi kenapa barrel chest jadi barrel chest ini penurunan perbandingan diameter anterior posterior dengan transpesial kayak rongga dada akibat usaha memperbesar polumfo paru jadi dia berusaha memperbesar diameter anterior posterior dan transpesialnya itu sama besar 1x1 kayak gede kayak tong nah itu terjadi karena adanya overinflasi jadi adanya peningkatan udara udara jadi napasnya kurang efisien jadi napasnya pendek-pendek menggunakan otot batu pernafasannya negatif jadi dia tidak ada obstruksi jadi dia tidak menggunakan otot-otot tidak dipakai buat maksudnya tidak ada menggunakan otot pernafasan terus vokal fremitusnya melemah nah ini pertanda terjadi air trapping jadi udaranya terperangkap di dalam paru-paru jadi hantaran udaranya jadi perkurang sehingga vokal fremitusnya itu melemah selai gang lebar ini juga masih berdua dengan air trapping jadi karena tadi dan berloces karena sejati banyaknya udara di dalam paru-paru maka rongga toraks akan melebar akan membesar dan selah-selah gaya menjadi melebar terus si personor pada lapang paru ini juga saat diauskultasi berarti artinya banyaknya udara di dalam paru-paru suara nafas dasar persikuler juga melemah nah ini yang namanya melemah itu karena di dalamnya itu bisa udara bisa syairan udara jadi kan suara nafas dasar persikuler jadi kurang terdengar ekspirasinya menjadi memanjang jadi berusaha untuk mengeluarkan udara dalam paru kemudian jadi ekspirasi memanjang ini tujuannya untuk menurunkan kecepatan udara pada ekspirasi meningkatkan tekanan pada seluruh nafas mencegah paru kolaps jadi ekspirasi manja itu untuk menurunkan kecepatan udara untuk menurunkan kecepatan udara pada ekspirasi terus jadi kayak pelan-pelan gitu kan gak terlalu cepat terus meningkatkan tekanan pada seluruh nafas jadi biar udara di dalam paru ini bisa dikeluarin jadi makin tinggi kan udara berubah mengalir dari yang tinggi ke terendah makanya ketika dia tinggi tekanan di dalamnya tinggi makanya dia bisa keluar udaranya tujuan ekspresi memiliki dan mencegah paru kolaps kemudian mengeluarkan CO2 yang yang tahan di yang tertahan di paru seperti itu terus ada ronki positif nah ronki ini jadi ada akumulasi mukus atau cairan gitu terus abdomen tampak simetris hepar tidak teraba tidak ada nyari tekan juga tidak ada tanda-tanda asites berarti tidak ada eliminasi CHF juga kemudian ekstremitas UDEM di kedua tungkai tidak ada ini juga bisa eliminasi CHF terus pemeriksaan penunjang pemeriksaan ledara lokosiknya 10.600 per mm3 berarti ini ada infeksi sekunder ya ada infeksi sekunder karena ada peningkatan lokosik bisa karena bakteri oh jadi enggak harus bakteri sih misalnya peningkatan lokosik itu bisa karena ada inflamasi yang meningkat ya karena ada volutan ya ada volutan yang banyak HT-nya hipertensinya juga normal hemoglobin normal trombositnya normal terus rongga toras tampak cerakan broncovesikulannya marking berkurang dan hiperaerasi jadi ini mengarah ke PPOK ya ronset terus selai gam lebar diafragma letak endah ya jadi saking luasnya rongga torax maka dia berusaha untuk memperlebar lagi volume rongga torax maka diafragma itu menjadi makin ke bawah gitu ya tujuannya itu biar volume torasnya makin besar gitu terus jantung menggantung karena biasanya jantung sama diafragma itu kan deketannya ketika dia berjauhan diafragma rendah jantung di atas jadi jantung itu yang menggantung seperti pendulum atau di drops nah ini adalah narancentorax ini merupakan golden diagnosis untuk manifestasi klinis yang sangat khas pada PPOK gitu terus spirometrinya publicasi spirometrinya untuk menilai musif alvaro untuk mengecek apakah ada obstruksi atau restriksi nah jadi spirometri ini cek nih V1 banding FEC jadi perbandingan antara volume eksperasi dari tip pertama dibandingkan dengan volume kapasitas fatal paksa itu 65% artinya artinya terjadi obstruksi gitu ya karena ciri khasnya nah itu obstruksi termasuk 2 obstruksi derajat berapa derajat 2 gitu normalnya itu FEC banding FEC ini 80 sampai 100 maka ini termasuk dalam adanya obstruksi obstruksi derajat 2 obstruksi terus analisis gas darah nah untuk analisis gas darah ini pH 7,35 nah 7,35 ini apa ya 7,35 ini merupakan apa ya batas pH paling bawah ya kan normalnya 7,35 sampai 7,45 nah jadi dia itu kayak normal sih normal 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 termasuk normal normalnya normal asam tapi terus kalau dilihat normal dia itu kayak normal tapi termasuk dalam asam gitu ya deket-deket ke asam terus pH CO2 nya itu 35 normalnya itu 40 berarti di bawah CO2 berarti ini basah kalau pH CO3 ini 22 namanya 24 berarti ini asam berarti dia itu terjadi asidosis metabolik yang terkompensasi asidosis metabolik yang terkompensasi nah berarti kompensasinya itu lewat respiratorik itu dengan cara ini kan asam ya asam berarti ini ditahan gitu ya dikurangi 40 berarti makin basah jadi dia tuh kalau dilihat dari ininya tuh dia tuh normal pH-nya tapi ini ACO3-nya tuh di bawah dari 24 kemungkinan dia itu di bawah itu apa asam jadi asidosis metabolik yang terkompensasi maka kompensasinya itu adalah respiratorik terus saturasi oksigennya itu 96% dan B disaksinya itu min 1 jadi maksud ini normal ya jadi ini tuh adalah jumlah asam basah yang ditambahkan biar pH-nya jadi normal karena memang dia termasuk normal ya base excess-nya juga termasuk normal kan nah dari hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang maka ditegakkan diagnosis PPOK jelas ya karena memang dari hasil pemeriksaan analisis sampai pemeriksaan juga mengarah ke PPOK gitu ya dari mulai oke nah lanjut ya kenapa PPOK kenapa ditegakkan dari diagnosis PPOK karena memang dari pemeriksaannya itu kan PPOK itu dia sesak saat beraktifitas terus eh apa kadang batuk ada produk seputu terus dari pemeriksaan spirometri juga dia di wah normal nadinya meningkat respiration datinya meningkat ada selai yang melebar hipersonor suara nafas persikulannya berkurang inspirasinya memanjang ada ronki dan di pemisah ronsan thorax juga ini khas sangat khas pada PPOK ya ada jantung menggantung seperti itu nah kenapa sih asma tadi di eliminasi asma ini kan suatu penyakit yang diakibatkan karena alergi ya alergi dan genetik alergi dan genetik gitu biasanya tuh tidak perlu di ekstray gitu gak perlu di ronsan thorax gitu ya ini juga bisa mengeliminasi karena kalau asma itu karena memang gengguannya itu karena ada saluran pernafasannya bukan di ini makanya tidak perlu di ekstray dan biasanya kalau pada pengalian spirometri itu ada penurunan hasilnya dan ini juga obstruktif terus yang tiga bronchiectasis ini di eliminasi kalau lihat dari honsan juga tidak sesuai karena kalau bronchiectasis biasanya hasilnya itu ada honeycomb appearance terus pada CA paru kanker paru ini di eliminasi karena ronsan tidak sesuai biasanya kalau kanker paru itu ada masa dipergiri kayak putih-putih di ronsan itu dan tidak tidak ada dan memang kalau kanker paru kan diharusnya cek biopsi yang kelima CAF ini jelas dia sudah di eliminasi karena memang bukan kelainan jantung terus yang keenam ispa ispa ini biasanya itu ada karena memang dia infeksi biasanya ada peningkatan leukosid ini kan tidak ada peningkatan leukosid ada peningkatan tapi bukan karena infeksi ada rinorea kalau ispa ronsan juga tidak sesuai kalau pada ispa juga tidak ada air trapping tidak ada kerusakan alveol bronchoposikuler yang menurun terus kalau ispa juga untuk ngecek jenis infeksi karena apa itu cek suam nasa atau tenggorok untuk melihat etiologinya tapi di sini kan tidak dilakukan itulah alasan kenapa yang 234 56 itu dieliminasi kemudian ditegakannya derajat 2 kenapa derajat 2 nah derajat 2 ini karena apa rasio perbandingan volume ekspirasi paksa detik 1 berbanding kapasitas peta paksanya kurang dari 70% dan volume ekspirasi paksanya itu antara 50 per 80 nah itu alasan kenapa termasuk dalam kategori derajat 2 atau sedang kemudian data laksananya diberikan farmakologi bronchol atau perja singkat salbutamol inhalasi nah ini itu adalah obat sabak short adding beta agonis yang mana kerjanya itu selektif beta 2 adrenary cheek dimana reseptor agonis sehingga terjadi relaksasi otot polos dan jadi broncholidatasi terus dikasih juga antikuliner singkat contohnya itu ipratrombium bromida jika diperlukan jadi dia itu adalah obat antikuliner cheek kerjanya itu sama ini kan sabak ini sama short adding muscarinic antagonik yaitu mengindibisi sistem sarapal simpatif sehingga akan jadi berlaku dilatasi juga terus dikasih juga corticosteroid inhalasi tujuannya itu dia itu sebagai anti-inflamasi spektrum luas untuk menurunkan aktivasi inflamasi sebagai autostabilisasi kebocoran vaskular pengurangan mukus dan peningkatan respon beta adrenicik bisa dikasih antibiotik juga kalau ada bakteri dan simptomatik jadi ini sesuai gejala kalau ada gejala sesuatu itu kasih langsung simptomatik kalau non-pharmacologinya itu non-pharmacologinya itu dikasih edukasi stok merokok jadi stok merokok itu tentunya konsulinya itu kan pakai 5A ask advice assist assist arrange asini tanyakan keinginannya apa ini berarti atau enggak terus assist bimbing kalau udah susun jadwal susun jadwal counselingnya ada counseling nutrisi tentunya kalau yang bahasnya PPOK itu sepatut dari festival jadi biasanya makin parah tapi berarti nutrisinya kadang makin kurus konsulin nutrisi dan konsulin rehabilitasi chest fisioterapi nah jadi tujuannya itu chest fisioterapi ini untuk pembuangan sekret sejala nafas yang tertahan jadi dia itu kan air trapping jadi tujuannya adalah biar bisa ngeluarin udara di dalam paru terus mencegah kolaps paru juga menurunkan kerja pernafasan jadi biar dia itu usaha bernafasnya itu tidak terlalu berat dan juga mengoptimasi rasio ventilasi purpusi dan meningkatkan protokoran gas itu fungsi dari chest fisioterapi gitu